Halo para cuan troopers, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia senantiasa. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru buat para cuan troopers. Mudah-mudahan di tahun 2021, teman-teman makin tambah cuan dan juga semakin banyak belajar hal baru mengenai market di Indonesia. Dan kembali lagi bersama saya, Bernadus Wijaya, di acara Stock Weekly Dose di mana kita akan mengupas terkait tentang kondisi market di minggu yang lalu dan juga strategi apa yang perlu kita terapkan di minggu yang akan datang. Oleh karena itu, jangan lupa simak video ini sampai akhir. IISG di minggu yang lalu pada pedagang hari Jumat ditutup di angka 6.257 atau meningkat 1,69% dibandingkan hari perdagangan sebelumnya. Dan minggu yang lalu, kecenderungan IISG adalah menguat cukup kuat bahkan sempat break resisten di angka 6.167 dikarenakan beberapa sentimen positif. Yang pertama adalah terkait tentang distribusi vaksin yang mulai disebar di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah PSBP yang akan dijalankan di minggu kedua bulan Januari yaitu mulai dari tanggal 11 Januari hingga 2 minggu selanjutnya tetapi tidak seketat perkiraan pasar. Sehingga sentimennya cukup baik sekali untuk pasar modal di Indonesia. Dan titik-titik yang perlu kita perhatikan untuk IISG di minggu yang akan datang ada di kisaran angka support di kisaran angka 6.157 dan juga untuk left resistance ada di angka 6.309. Sebelum kita mereview bagaimana perkiraan pergerakan IISG di minggu ini terlebih dahulu kita review bagaimana pergerakan market US di minggu yang lalu. Market US di minggu yang lalu sangatlah atraktif Bahkan diwarnai oleh rally harga Dow Jones di mana sempat menyentuh angka lebih dari Rp31.000 Bahkan Nasdaq yang menjadi salah satu indikator indeks di Amerika Serikat sana mencatatkan angka all time high di mana sempat menyentuh angka lebih dari Rp13.000 untuk pertama kalinya di market Amerika Serikat sana. Setelah itu, kenaikan yang terjadi di Amerika sana disebabkan oleh adanya harapan dari para investor bahwa pemilihan presiden yang baru yang akan dilantik di tanggal 20 Januari 2020 nanti yaitu Joe Biden diharapkan bisa memberikan stimulus yang lebih besar daripada Donald Trump sehingga ada harapan bahwa pemulihan ekonomi di Amerika Serikat akan lebih cepat dari perkiraan karena stimulus yang terus dikelontorkan oleh pemerintahan di era Joe Biden nanti. Walaupun COVID-19 di Amerika Serikat sana menunjukkan angka yang cukup signifikan di mana perharinya penambahan penderitaan COVID-19 telah melewati rekor di angka lebih dari Rp250.000 jiwa perhari tetapi kita bisa melihat masyarakat sana, investor Amerika Serikat masih cukup optimis apalagi dikarenakan adanya stimulus itu. Catatan lain terkait tentang market di Amerika sana adalah terkait dari saham Tesla di mana saham Tesla ini banyak digembar-gemburkan oleh para investor dikarenakan harga yang terus naik sangat signifikan bahkan telah mencatatkan angka 816 USD per lembarnya atau mencatatkan rekor all time high untuk saham Tesla ini sehingga ini menimbulkan sentimen positif di berbagai belahan dunia lainnya terkait tentang saham yang membantu atau men-support adanya elektrik vehicle dari Tesla itu sendiri seperti saham nikel dan lain sebagainya yang mengalami kenaikan terus-menerus termasuk di Indonesia ada Antam, Inco, dan juga Tins bahkan yang cukup menarik di minggu yang lalu Elon Musk founder dari Tesla telah mencatatkan rekor menjadi orang terkaya di dunia mengalahkan Jeff Bezos sebelum kita masuk ke pembahasan market di minggu ini terlebih dahulu kita review market Amerika di minggu yang lalu Dow Jones di minggu yang lalu sempat mencatatkan rekor di mana dia mengalami kenaikan hingga angka 31.041 bahkan salah satu indeksnya yaitu Nasdaq yang menjadi indikator teknologi company di Amerika Serikat sana mencatatkan rekor tertingginya atau all-time high di mana menyentuh angka di atas 13.000 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah hal ini tidak terlepas dari sentimen positif akan harapannya masyarakat terkait tentang stimulus baru yang akan dikelontorkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden yang harapannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan Donald Trump walaupun COVID-19 semakin merajalila di Amerika Serikat sana dengan pencatatan pertumbuhan di angka lebih dari 250 jiwa per hari tetapi Dow Jones terus mengalami peningkatan pesat diganakan sentimen positif tadi selain itu sentimen yang perlu kita perhatikan di Amerika Serikat sana adalah terkait tentang green energy yang merupakan salah satu program yang akan sangat didukung oleh Joe Biden di mana harga saham Tesla telah mencetak rekor yang harganya menjadi 816 USD per lembarnya atau rekor baru untuk saham Tesla bahkan pendiri dari Tesla yaitu Elon Musk telah mencatatkan diri sebagai orang terkaya di dunia mengalahkan Jeff Bezos sentimen ini mengibatkan di minggu yang lalu harga saham-saham yang terkait tentang elektrik vehicle seperti saham-saham nickel dan juga timah mengalami kenaikan yang cukup signifikan termasuk di Indonesia di mana harga saham Antam, Inco, dan Tins terus berterbangan lalu sentimen apa yang perlu kita perhatikan sebagai seorang investor di minggu ini yang ada peluang untuk menggerakkan harga ISK ada beberapa sentimen yang telah kami rangkum dan sebagai berikut yang pertama adalah kaitannya tentang penderita COVID-19 di Indonesia yang di mana di minggu lalu telah mencatatkan rekor baru yakni hampir 9000 jiwa penderita positif baru perharinya selain itu sentimen kedua yang perlu kita perhatikan adalah kaitannya dengan PSBB Jawa-Bali yang akan mulai diimplementasikan di 11 Januari 2021 ini hingga 25 Januari 2021 di mana ada beberapa perubahan teknis yang akan diimplementasikan yang pertama adalah kaitannya tentang work from office di mana tadinya work from office boleh sampai 50% dikurangi menjadi 25% kemudian terkait tentang jam malam untuk bukannya operasional mal-mal yang ada di Jakarta dari pukul 9 malam diturunkan lagi menjadi jam 7 malam selanjutnya adalah perubahan mengenai dine-in di restoran dimana dine-in di restoran awalnya boleh sampai 50% kapasitas diturunkan menjadi 25% kapasitas dan tentunya ketiga hal ini dan hal-hal lainnya bisa menyebabkan pergerakan ekonomi di Indonesia terkendala lagi seperti di PSBB sebelumnya walaupun tidak akan seburuk di PSBB jilid pertama maupun PSBB total di jilid dua nantinya selain itu sentimen yang ketiga adalah terkait tentang SWF yang telah diperkenalkan oleh Bapak Jokowi Dodo secara resmi tanggal 6 Januari 2021 di dalam konferensi persenya dan SWF ini dapat membantu pembiayaan pembangunan untuk segala infrastruktur yang ada di Indonesia sehingga tentu saja ini berdampak cukup positif terhadap saham-saham konstruksi yang ada di Indonesia salah satunya adalah PT.PP dan juga UIGA kemudian sentimen keempat yang perlu kita perhatikan adalah terkait tentang oil price atau harga minyak yang ada di seluruh belah dunia yang mulai bangkit bahkan di minggu yang lalu telah mencatatkan angka 50 USD per barelnya yang menjadi kabar baik untuk emiten minyak di Indonesia salah satunya adalah Elsa dan juga Medco sentimen yang kelima adalah terkait tentang gelap kulitah yang ada di China sebagai akibat dari pasokan listrik yang kurang di daerah China sana yang diakibatkan kemungkinan karena pasokan batubara yang kurang karena dia telah melakukan ban dari Australia dan tentu saja ini menguntungkan emiten-emiten batubara yang ada di Indonesia karena sempat terprosok di beberapa minggu yang lalu dan di minggu yang lalu di hari Kamis dan Jumat akhirnya kembali bangkit apalagi setelah harga kul mencatatkan angka di harga 80 USD per tahunnya berdasarkan sentimen-sentimen tersebut IHSG di minggu ini diperkirakan akan bergerak di antara level 6.157 sampai dengan 6.309 dengan konsiderasi ada gap di antara 6.157 sampai dengan 6.189 akibat dari kenaikan yang cukup signifikan di hari Jumat minggu yang lalu selain itu beberapa titik yang perlu kita perhatikan ada level MA20-nya di kisaran angka 6.059 dan di level support-nya ada di angka 5.976 dan resistance yang perlu kita perhatikan secara sangat adalah di level resistance 6.309 kemudian untuk sektor dan saham yang menarik untuk kita perhatikan di minggu ini ada beberapa saham pilihan dari saya terkait tentang hal itu pilihan yang pertama adalah saham ELSA di mana kita telah melihat bahwa harga minyak atau oil price telah menembus angka 50 USD per barelnya dan ELSA baru saja melakukan breakout resistance di angka 4.20 dan ditutup di angka 4.24 di Jumat minggu yang lalu sehingga kita bisa perkirakan untuk ELSA bisa bergerak lebih tinggi lagi hingga menguji resistance selanjutnya di angka 4.66 resistance kedua di angka 5.10 dan resistance paling tinggi ada di angka 5.40 dan perlu kita perhatikan saat ini valuasi ELSA masih dibilang cukup murah karena diperdagangkan di BI 12,41 kali dan PPV 0,84 kali kemudian saham kedua yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah terkait tentang batu bara karena di minggu yang lalu kita baru saja melihat adanya blackout atau gelap gulitanya di China sana sehingga mengibatkan harga batu bara kembali terkerek naik di atas 80 USD per tonnya apalagi China telah melakukan ban batu bara dari Australia sehingga mau tidak mau dia mendapatkan suplai batu bara dari Indonesia dan emiten yang cukup menarik untuk batu bara kali ini ada di PT BA di mana PT BA ini saat ini bergerak di dekat MA 20-nya yang ini di angka 2.870 dan jika PT BA ini bisa bertahan di angka 2.870 di minggu ini kita bisa melihat bahwa PT BA ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya di target price pertama di angka 2.960 kemudian resisten selanjutnya ada di angka 3.090 dan resisten terakhir ada di angka 3.200 sebagai target price kita kemudian yang ketiga adalah kaitannya tentang Omnibus Law yang telah diimplementasikan di Indonesia per 1 Januari 2021 dimana tentu saja ini akan mengibatkan ikim investasi terutama ikim industri di Indonesia semakin menghangat dan tentu saja industri-industri ini membutuhkan pasokan gas yang berasal dari perusahaan gas negara atau Pegas walaupun Pegas ini sempat tersandung kasus terkait tentang pajak tetapi kita melihat bahwa Pegas ini mendapatkan support kuat di angka 1.500 sehingga walaupun kasus ini sempat muncul di publik Pegas masih mampu tertahan di atas 1.500 dan Pegas kali ini telah membentuk pola double bottom secara kecil di beberapa hari terakhir dan jika dia berhasil bertahan di atas 1.630 dia bisa melanjutkan penguatannya di angka resisten pertama di angka 1.740 dan resisten selanjutnya sebagai target price di angka 1.850 dan saat ini Pegas di perdagangan di PPV kisaran 1,05 kali dan PI di angka 37,52 kali dan saham terakhir yang menjadi pilihan saya adalah saham yang sangat difavoritkan oleh Bapak Lokeng Hong yaitu Emiten Media BMTR kita bisa melihat di minggu yang lalu salah satu Emiten yang dipegang oleh Bapak Lokeng Hong yaitu GJTL mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 25% dan kita juga melihat bahwa saat ini saham BMTR diperdagangkan cukup murah yaitu hanya di PI 4,96 kali dan juga PPV 0,43 kali selain itu saat ini BMTR juga bergerak di level supportnya di titik 294 dengan target price 322 sekian stock weekly dose hari ini dan mudah-mudahan teman-teman banyak mendapatkan inspirasi dan referensi dari stock weekly dose hari ini dan sekali lagi ilmu paling penting bukan rekomendasi saham tetapi teman-teman Cuan Troopers wajib memperlengkapi diri teman-teman semua tidak sekedar ikut-ikutan dengan 3M plus 1D yang dimiliki oleh Cuan Troopers yaitu teman-teman harus punya mindset yang bagus untuk berinvestasi kemudian belajar metodenya mulai dari fundamental dan teknikal analisis dan memiliki money management yang baik plus kedisiplinan sehingga teman-teman semua teman-teman Cuan Troopers bisa mendapatkan Cuan di tahun 2021 ini dan buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor atau belum join komunitas Sukor Cuan Troopers jangan lupa untuk buka rekening di e-form.sukorsocitas.com atau yang ada di description sehingga teman-teman bisa mendaftar kurang lebih maksimal 2-5 hari kerja rekening teman-teman jadi dan bisa masuk ke grup telegram kami dimana kita bisa saling menguatkan satu sama lain bisa saling belajar satu sama lain supaya kita bisa menjadi investor yang cerdas serta menjadi investor yang mendapatkan Cuan luar biasa di tahun 2021 ini saya Bernardus Widjaya unjuk pamit dan sekali lagi terima kasih telah menonton Stock Week News hari ini dan sampai jumpa semuanya